Halo semuanya, selamat datang di channelnya Dea Fani Di video kali ini aku mau bikin serabi solo Ini tuh rasanya enak banget Teman-teman wajib banget coba Ini juga cocok banget untuk dijadikan ide jualan Nah buat teman-teman yang penasaran cara bikinnya gimana dan apa saja bahannya Simak videonya sampai selesai Langkah pertama, masak dulu santannya Tambahkan 2 lembar daun pandan Disini aku pakai santannya, santan kental sebanyak 400 ml Dan tambahkan 1 sendok teh garam Lalu masak dengan api yang sangat kecil Jangan lupa diaduk-aduk agar dia tidak pecah Nah kalau dirasa sudah mendidih kayak gini Ini matikan aja apinya Lalu sisihkan Nah lanjut disini aku udah siapkan 7,5 sendok makan tepung beras 1 sendok makan tepung terigu 5 sendok makan gula pasir Tambahkan 1,5 sendok makan ragi instan Dan tambahkan juga 1,4 sendok teh baking soda Dan juga 1,5 sendok teh vanili bubuk Lalu ini diaduk Nah tambahkan santan yang tadi sudah dimasak Sebanyak 350 ml Untuk santannya yang 50 ml sisihkan aja dulu Untuk resep lengkapnya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman Aduk-aduk aja terus sampai tercampur rata ya Nah ini santannya sisihkan dulu sisanya Dan juga adonannya jangan lupa ditutup Diamkan selama 1 jam Nah ini udah 1 jam ya aku diamkan Jadi seperti ini Jangan lupa diaduk-aduk Sebentar Nah setelah itu aku mau panaskan dulu cetakannya Panaskannya sampai benar-benar panas Lalu cetak secukupnya aja Ataupun sesuai selera ya Disini aku nyetaknya gak pakai minyak ya Karena ini juga anti lengket Masak dengan api kecil ya Lalu tutup dan diamkan sampai warnanya berubah kecoklatan ya Nah kalau sudah seperti ini Ini dibuka terus tambahkan Sisa santan tadi Rapikan dengan sendok Nah setelah itu tambahkan topping Untuk toppingnya sesuai selera aja ya Disini aku pakai meses Buat teman-teman kalau mau pakai nangka juga boleh ya Nah disini aku mau tambahkan daun pandan Biar ada variasinya Nah ini udah mateng ya Ini udah siap untuk diangkat Nah untuk yang kedua disini Aku tambahkan topping keju ya Untuk toppingnya disesuaikan aja Untuk toppingnya teman-teman bisa pakai pisang Ataupun apa aja ya Sesuai selera Nah ini dia Serabi solonya sudah jadi Ini tuh bener-bener enak banget rasanya Teman-teman wajib banget coba Dan ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan Oke segitu aja video dari aku Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like jika teman-teman suka dengan videonya Dan jangan lupa juga subscribe Terima kasih udah nonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!